Saat ini kondisinya, tadi seperti yang dikunci-kondisinya cukup stabil ya, namun kami masih harus benar-benar Bobot sebenarnya dari Muhammad Fajri, pemuda 26 tahun asal Tangerang, ternyata bukan 300 kg seperti yang selama ini dibicarakan Bahkan pihak dokter dari rumah sakit Cipta Mangun Kusumo yang menengani Fajri, belum bisa memastikan berat pasti dari pasien obesitas itu PLT Direktur Utama RSCM Dr. Lis Dinalia Stuti menjelaskan hal itu lantaran timbangan yang dimiliki pihak rumah sakit tak mampu untuk menimbang berat Fajri Alhasil tim dokter hanya bisa memperkirakan mengenai bobot yang sebenarnya dari Fajri Saat dirujuk dari rumah sakit umum daerah Tangerang, tim dokter memperkirakan bobot Fajri seberat sekira 260 kg Lis menerangkan timbangan yang dimiliki RSCM maksimal hanya untuk berat 150 kg Saat ini Fajri masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo Pihak RSCM pun memodifikasi salah satu ruangannya khusus untuk menangani Fajri Kondisi terkini Fajri dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi meski masih terbatas Kondisi terkini Fajri dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi meski di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo Terima kasih Terima kasih